bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya yang menemudahkan sehat dan sukses selalu saat ini saya berada di lampu merah menuju akses gerbang tol parung kuda di jalan tol bocimi dan video hari ini full perjalanan jadi kita akan melihat jalanan melihat nuansan di jalanan dan kalau untuk ingin lihat view saat saya juga mengulas beberapa fitur mobil Xenix bisa cek di channel saya satu lagi di Fajarsan dan untuk di video kali ini di channel iFamily ini hanya fokus kita melihat jalanan saja melihat gerbang tol dan juga mungkin mengulas beberapa pintu tol dan juga yang jelas di akhir video ini saya akan menyampaikan resume dari tarif tol yang digunakan jika kita menggunakan gerbang tol dari sini parung kuda bocimi sampai ke ujung perjalanan kita di video kali ini adalah bandara Soekarno-Hatta jadi kita akan menggunakan tol jagorawi juga dan tol jordua full dari simpansusun cimanggis sampai ke bagian dari ujung bandara dan ini adalah bagian dari edukasi juga karena sebentar lagi cijago akan segera diresmikan diresmikannya banyak kapan dinantikan saja informasi berikutnya sekarang saya akan sampaikan dulu karena kita sudah masuk di area jalan tol bocimi ya ini juga belum terlalu jauh dari peresmian kita saksikan sudah mulai banyak juga yang menggunakan dan disini saya juga sekali lagi ingin menyampaikan bahwa disini saya sambil menguji beberapa fitur yang ada di mobil Zenix ya jadi saya berada di lajur kanan di beberapa kilometer karena ingin menguji di beberapa fitur yang ada di mobil tersebut selengkapnya bisa disaksikan di channel sebelah saya ya di Fajarsan maksud saya dan kita masuk di gerbang tol parung kuda ini dengan tarif tol sebesar 14.000 rupiah seperti inilah view dari gerbang tol parung kuda dan view kita ini sekarang kita menuju ke arah Jakarta dan disini kita saksikan ada dua persimpangan lagi yang masih ditutup ini mungkin adalah untuk seksi berikutnya kalau tertulis dari pelangnya itu adalah menuju ke cianjur ya mantap ya jadi kita nanti full jalan tol ini luar biasa sekali ya bisa tersambung dan juga mungkin eh apa ya mungkin lebih cepat begitu ya nah disini kenapa sih di video saya menguji beberapa fitur yang ada di mobil Zenix ini karena saya sedang menguji secapek apakah gitu ya selelah apakah karena kalau saya menggunakan mobil biasa yang tanpa fiturnya ada ada adaptive cruise control yang juga tidak ada apa namanya lain keeping asis gitu ya artinya dia bisa mempertahankan saya berada di tetap di lajur tersebut dengan dia membaca marka jalan lalu saya juga tidak perlu lelah untuk menginjak pedal gas begitu kan jadi saya cukup cukup memegang setir saja dan seperti apakah rasa berkendara dengan Zenix ini inilah yang membuat saya di perjalanan ini benar-benar menguji fitur-fitur tersebut dan hasilnya memang luar biasa sekali menggunakan Zenix untuk full perjalanan satu harian itu tidak terasa melelahkan bagi saya ya tapi lain kayaknya kalau saya menggunakan mobil biasa karena kalau pakai mobil biasa yang jelas kan saya setir harus benar-benar dikontrol lalu pedal gas juga harus tetap saya injak terus begitu kan dan sebagainya ya begitulah kurang lebihnya bagi jadi kalau takutnya ada beberapa orang yang menanyakan terkait dengan posisi saya di lajur kanan dan memang ini adalah satu sekalian pengujian dan bisa dilihat juga di lajur kiri itu ada banyak mobil-mobil besar ya sehingga ini berbeda dengan di lajur tiga baris mudah-mudahan bisa dimengerti begitu ya dan mari kita lanjutkan perjalanan saya tidak akan skip untuk di Tolbocimi ini karena mungkin banyak orang yang juga penasaran bagaimana view pemandangan di Tolbocimi maka saya persilahkan anda untuk menyimak sampai akhir Bocimi nantilah baru kalau kita udah masuk Jagorawi dan Tolzor 2 mungkin kita akan skip-skip aja karena itu mungkin udah sehari-hari bagi para pengguna jalan udah udah saksikan gitu ya udah menggunakannya tapi mungkin kalau Tolbocimi ini saya masih merasa mungkin ada yang masih belum belum familiar lah atau mungkin juga sampai sekarang belum menggunakan jalur Tolbocimi jadi selamat menyaksikan selamat menikmati 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 file-nya ada kerusakan ya tapi saya yakin lah untuk para pengguna jalan sudah familiar lah dengan tol jagorawi ya jadi nanti untuk gerbang tolnya sebenarnya pembayarannya di gerbang tol berikutnya tarif tolnya itu 7500 jadi ini hanya sekedar untuk ya mengulas saja Oke kita lanjutkan perjalanannya sampai ketemu dengan jordua ya atau disimpang susun Cimangis Oke di menuju simpang simpang susun Cimangis ternyata ada antrian kendaraan karena ternyata di sisi lajur paling kiri ini ada perbaikan jalan tepat menuju ke simpang susun Cimangis ya ternyata ada pekerjaan jalan sehingga kita disini ada antrian-antrian seperti yang bisa disaksikan ini pengambilan video di tanggal 29 Agustus ya 29 Agustus jadi inilah viewnya saya nggak tahu apakah di awal September atau pertengahan September ini udah selesai atau belum tapi di pengambilan video ini di tanggal 29 ini ternyata ada pekerjaan jalan seperti yang bisa disaksikan ya ada pekerjaan jalan dan sekali lagi video ini ini adalah bagian dari edukasi karena sebentar lagi C jago tiga juga akan segera diresmikan jadi yang ingin tahu kebermanfaatannya lalu waktu tempuh yang kira-kira bisa digunakannya dan berapa tarif totalnya gitu ya nanti akan coba diulas lengkap di video hari ini jadi pastikan jangan sampai ketinggalan terus saksikan video ini karena akan saya tampilkan juga angka-angkanya resum tarif tolnya berapa dan juga resum dari waktu tempuh yang saya dapatkan dalam berkendara dari ujung ya dari bocimi hingga ke bandara sisi kanan ini adalah menuju ke arah Cimangis Cibitung bagian dari jor kedua juga ini adalah gerbang tol Cimangis satu di sini tidak ada tab karena di Cijago kita menggunakan sistem transaksi terbuka nah pembayarannya dimana pembayarannya untuk Cijago tidak di gerbang tol ini tapi nanti nantinya ada di exit exit tolnya yang kira-kira para pengguna jalan mau keluar dimana nih keluar tisala keluar margonda atau keluar kukusan atau kalau misalkan kita seperti perjalanan hari ini misalkan menuju ke arah bandara Soekarno-Hatta maka pembayarannya ada di gerbang tol limu utama mau tahu berapa tarif tolnya maka saksikan terus sampai habis selamat menikmati 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 Untuk saat ini Dan kemungkinan besar nanti saat diresmikan Juga masih angkanya demikian Namun demikian Perlu diketahui ketika Ada penerapan tarif yang baru Karena tol serpong cinere seksi 2 Adalah ruas tol tambahan yang bisa digunakan Maka akan diberlakukan Juga dengan tarif yang baru Berarti ada penambahan lagi dari sini Jadi ada 2 ruas tol Yang kemungkinan Tarif tolnya akan disesuaikan Yaitu ruas tol cinere jagorawi Dari seksi 3 nya Karena seksi 3 nya inilah yang Saat ini baru selesai Dan juga di serpong cinere seksi 2 Juga yang sudah selesai cukup lama Kurang lebih sekitar 2 tahun Namun karena belum punya Akses keluar gerbang tol berikutnya Dari gerbang Atau selain dari gerbang tol pamulang Hanya menunggu Dari gerbang tol lima Maka akan diterapkan 2 Tarif yang baru Dan inilah resum tarif tol yang bisa saya sampaikan Pada sementara waktu ini Yang pertama adalah tol bocimi 14.000 rupiah Dan saya dengar juga bocimi Nanti akan ada penyesuaian tarif juga Lalu ada tol jagorawi 7.500 Justru ini angka yang sudah ada penyesuaiannya Lalu tol cinere jagorawi Sebesar 9.000 rupiah Seperti yang tadi saya katakan Ini adalah ruas tol Yang sementara sudah bertarif Cijago 1, Cijago 2 Lalu sercin benda 57.500 Dan totalnya adalah 88.000 rupiah Untuk sementara Waktu ini Ketika nanti ada Pemberlakuan tarif baru Yang pasti nanti Totalnya akan berubah Dan tarif-tarif tolnya juga Nanti kita nantikan saja Lalu berapakah Waktu tempuhnya Untuk digunakan Dari gerbang tol Parung Kuda Dari tol bocimi Kita melewati jagorawi Kita melewati jordua Menuju ke bandara Ternyata membutuhkan Waktu kurang lebih Sekitar 85 menit Apakah waktu tempuh Yang saya dapatkan ini Adalah waktu tempuh terbaik Menurut para pemirsa semua Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan ini Beberapa titik Saya menggunakan fitur Dari Adaptive Cruise Control Untuk bisa Lagi-lagi Menguji Apakah saya lelah sekali Menggunakan mobil ini Untuk satu harian full Berkendara Dan ternyata Nyaman sekali Enak sekali Dan Satu harian Menggunakan mobil Zenik ini Tidak sangat lelah Bahkan bisa dibilang Juga tidak terlalu lelah Istirahatnya hanya untuk Makan saja Sholat dan lain sebagainya Jadi tidak Sampai tidur Ngantuk Segala macamnya Alhamdulillah Tidak Baik itu saja mungkin Yang bisa saya sampaikan Di video kali ini Mohon maaf Jika ada yang kurang berkenan Untuk para pemirsa semua Semoga bermanfaat Bagi para pengguna jalan Yang sedang menantikan Jor 2 ini Bagi yang ingin bertanya lagi Bang kapan pengumuman Tarif tolnya Kemungkinan besar Setelah Atau menuju Berakhirnya Uji coba gratis Di 2 mingguan Jadi Nantikan saja informasi berikutnya Pasti langsung akan saya sampaikan Untuk para pemirsa semua Jadi jangan sampai Ketinggalan informasinya Dan Subscribe Like dan share Terima kasih atas segala dukungannya Sudah Mendukung langsung Dengan mengirimkan super chat Super thanks Dengan super stickernya Semoga Bermanfaat Kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala dukungan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!